kiri iya ternyata mantap ini ya halo sobat youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di respio channel nah hari ini hari yang ditunggu-tunggu yang sudah beberapa hari saya tidak ada unboxing drone dan ini sudah ada datang dua paketan drone ini ada dua dan ada lagi yang masih di ekspedisi belum nyampe tapi kita akan unboxing dulu ini salah satunya yang mana ya yang besar apa yang kecil oke yang besar saja dan ini buat unboxing nantinya oke nanti hari ini akan kita unboxing ini drone apa nah sebelum saya unboxing subscribe dulu channel saya bagi yang baru bergabung di review channel oke kita langsung saja unboxing tanpa basa basi markobar mari kita bongkar oke ini drone agak lumayan besar ya tapi ini yang mana ya kemarin yang datangnya oke nanti kita buka dulu bismillahirrahmanirrahim oke 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 mantap ya waduh wah packingnya ini gimana ini mudahan saja nggak apa-apa ya nah ini drone-nya ini sampai penyok-penyok begini waduh hah bagaimana ini biasa packing saya selalu aman ya nggak ada penyok-penyok dari kemarin udah sering ini baru pertama kali dapat paketan yang penyok begini ah biasa nih ekspedisinya ini kurang hati-hati oke kita buka saja semoga ini tidak terjadi apa-apa dengan drone-nya semoga di sebelah sini bagian apa aksesorisnya kalau bagian drone-nya ini wah bahaya ini bisa propeller yang kena mungkin oh oke bismillahirrahmanirrahim semoga saja ini tidak apa-apa oh ya ini saya kasih lihat ini F69 drone ya namanya ini aduh saya agak sulit berkata-kata ini kalau lihat paketan seperti ini hancur aduh 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 kebalik lagi oh ya discover F6 drone discovery 2 jengfei toy jengfei rs jf rsc wow wah oh ternyata seperti ini ya dia packingnya alhamdulillah alhamdulillah ini aman ternyata ya dan ini benar yang saya bilang tadi semoga saja di bagian apa ini di bagian aksesoris yang penyoknya ternyata benar ya kalau di bagian sini waduh takutnya ada yang patah oke ini gimana bukanya ini ada buku petunjuknya ini menggunakan the fpv oh ini gak pernah saya coba ya gak pernah saya pakai ini aplikasi baru biasanya yp cam fp cam dan yang lainnya ini ee the fpv oke wah ini mantep sekali ini ini drone nya lucu imut tapi gak ada kamera apa ini ada kamera ya kemarin saya pilihnya sih ada kamera ya ee 480 kemarin ada tiga tipe ada yang 180 ada yang 480 dan ada yang tanpa kamera yang anehnya ini yang tanpa kamera lebih mahal daripada yang kamera 480 jadi saya pilih yang 480 ya oh ini ada kameranya disini ternyata saya kira gak ada wah ini kameranya gimana ya wah oh ternyata iya bener ini ternyata kameranya ini kabelnya nanti pemasangannya di bawah sini ya ini seperti ini nanti oke nanti saja dulu ini ada baut apa ini yang lepas waduh ya nanti kita masukin aja dulu disini kita akan kasih lihat apa yang didapat dan ini adalah buku manualnya folding drone dan ini menggunakan bahasa Inggris ya sebelah bahasa Inggris sebelahnya bahasa Cina jadi kalau ada bahasa Inggris ini lebih mudah artinya ini sudah diproduksi untuk publik di luar dari negara Cina ya jadi lebih mudah kita pahami dan jangan lupa bagi yang baru pertama apa hobi drone dan menerbangkan drone ini wajib saya sarankan harus membaca buku manual apalagi tentang remote ya tentang penggunaan remote dan ya biasa di remote itu yang kadang kalau yang baru ini males baca dia nggak mau baca juga akhirnya dronenya berakhir tragis karena sudah ada customer saya ada beberapa itu kalau nggak salah ada tiga yang dronenya baru beli umur satu hari sudah rusak sudah patah ada yang nyebur ke sungai ya jadi saya ketawa aja ya ini tadi ada kameranya dan ini isinya ada apa aja oke propeller wah propellernya ini lembek sekali ya tapi nggak apa-apa karena ini drone-nya ringan juga ini seperti biasa ada propeller guardnya ada empat propeller guard ada empat ini ada oh ini kita dikasih propellernya dua aja ya wah biasa selalu dapat empat ini apa oh ini kaki ternyata kakinya seperti ini lucu juga gokil oke ini kemarin saya ya dapat harga drone ini lumayan murah juga seperti biasa saya hunting drone-drone diskonan seperti itu yang apa namanya yang selalu harganya di bawah dari harga normal jadi ini kemarin dapat harganya sekitar 200 ribuan saja tapi sudah lengkap ada kamera juga dan yang drone-nya juga lumayan besar yang ini kita unfold ya ini kita unfold ya lumayan besar ternyata oke dan ini biasanya kabel apa ini usb ini biasa ada kabel tapi ini nggak ada kabelnya cuma ada gimana ini ya penggunaannya kok nggak ada kabelnya ini dua pin lagi ternyata dua pin saya kira mikro wah nggak ada kabelnya nih gimana nih ngecasnya apa mungkin pakai ini ya bisa ini nggak nggak bisa juga oh kemungkinan ini langsung colok di baterai oh iya bener ini ternyata langsung dicolok ya di baterai saya kira menggunakan kabel lagi ternyata nggak ini 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 baterainya ada 1800 oh besar juga ini 1800 untuk drone harga 200 ribuan dikasih baterai lumayan gede ya ini ada 1800 langsung aja ini kita colok seperti ini ya ternyata benar oh iya dikira menggunakan kabel nggak dikasih kabel dan ini kita coba tes memasang kakinya oh iya seperti ini ya oke ternyata seperti ini ya kakinya agak unik juga beda dari biasanya karena dia ada kamera ya jadi dia harus menggunakan kaki yang lumayan agak tinggi jadi ini nanti ada lubang baut skrup nanti dipasang baut skrupnya ada sudah dikasih dan ini ada remote-nya remote-nya seperti biasa ini ini menggunakan oh ternyata ada bautnya biasa nggak tanpa baut ini ini baru pertama kali dapat baut di remote muternya pun lumayan cukup keras nanti nanti saya kasih link pembeliannya ya di deskripsi ini menurut saya cocok juga bagi yang baru ingin memulai hobi drone harganya sangat terjangkau dan drone-nya pun lumayan cukup besar dan sudah ada kamera ini menggunakan baterai 3xAA ini seperti biasa cuma variasi karena ini masih kelas drone toy harga sangat murah yang 1 jutaan pun ini masih nggak berfungsi biasanya ya ini ada tombol trimmer kanan tombol trimmer kiri tombol trimmer atas bawah depan belakang dan ini ada tombol apa namanya take off dan tombol pendaratan di atas ini ada apa ini high speed tombol speed dan ini headless mode ini ada 360 apa namanya yang putar balik itu dan ini untungnya langsung dikasih tombol seperti ini untuk kalibrasi jadi lebih mudah oke dan ini kita coba pasangkan kameranya seperti apa oh iya seperti ini ternyata cukup mudah untuk pemasangannya oke cukup cukup di sini dulu untuk review unboxingnya nanti kita habis ini akan langsung tes outdoor langsung tes terbang outdoor jadi bagaimana ini kualitasnya dan kecepatannya dan juga apa-apa fungsi yang ada di dalam aplikasinya saya juga masih belum tahu ya oke sekarang saya sudah ada di lapangan kita akan coba yang F6 dulu ya nah ini drone F6 eh karena ini beli nggak bawa tas nggak pakai tas jadi bawanya pakai kantongan plastik hehehe ya karena itu saya lebih senang beli yang dengan tasnya walaupun tambah kotak kalau ada tas itu enak kalau mau dibawa kemana-mana dia mudah kalau yang beli kotakan ya begini cuma bawa ke lapangan kalau nggak pakai kotak ribet nah ini ya ternyata eh ada penguncinya ya kalau sahabat YouTube eh saya baru tahu pas mau unfold ternyata kok lengket ternyata ini ada penguncinya jadi harus ditekan dulu kalau untuk drone F6 ini ditekan baru di unfort ya nah jadi dia kalau hanya langsung kayak gini bisa kemungkinan anu bisa patah ini penguncinya jadi harus ditekan dulu kalau untuk F6 oke kita akan langsung coba ah saya pasang dulu HPnya dan ini sudah saya download tadi aplikasinya itu DFV langsung saja hidupkan jadi ada lampu navigasinya depannya warna hijau belakangnya warna biru seperti ini kameranya juga kita betulin ya nah ya oke terus kita banding terus kita kalibrasi ini ini sudah langsung connect dia WPAPP WPAPP jadi kita ini sudah ada tapi ini kayaknya video kebalik ya oh iya video kebalik nah untuk eh membetulkan video kebalik ini sebenarnya mudah kadang ada orang gak tahu dikira itu apa kebalik gak bisa dibetulin tapi ini mudah sekali ini ada tombolnya ref jadi kita pencet aja ref ini dia akan otomatis kebalik seperti ini ya nah jadi udah bener kita akan langsung eh kita akan coba rekam saya menggunakan rekam screen recorder aja supaya terlihat apa namanya penampakan aplikasinya ya ya ini seperti ini ya kalau di tube jadi saya kalibrasi dulu ya ini udah kalibrasi dan kita langsung take off ya nah ini ini penampakannya ya mantep sekali dan ini lumayan stabil ya seperti itu coba lihat ini sangat stabil dia gak terlalu banyak gerak walaupun tanpa di trimmer dia cuma sedikit saja bergeraknya ya kita akan langsung ya terbang ini speed 1 speed 1 ya anteng ya enak buat yang baru coba pengen belajar ini speed 1 enak sekali kita coba langsung speed 2 ya ini ini udah speed 2 ya lumayan agak cepat daripada yang tadi ya mantep menurut saya ini lumayan ya di harga segini saya pikir ini sangat recommended sekali buat dibeli nanti coba cek aja di deskripsi saya saya kasih linknya disitu ya siapa tahu masih ada tersedia jadi kalian bisa juga pengen membeli kita coba speed 3 ya ternyata ini koneksi WP nya lumayan jarak sekitar 20 meteran sudah keputus ya 20 meteran sudah keputus jadi ya segitulah normalnya drone toys ya dia nggak terlalu jauh untuk koneksi WP nya kita akan coba eh apa namanya ini roll apakah dia bisa untuk roll oh iya mantep sekali ternyata dia bisa untuk roll roll ke depan dan kita akan coba lagi roll ke kita akan coba roll ke kanan iya ternyata bisa juga depan belakang dan kiri juga ternyata bisa iya kiri iya ternyata mantep ini ya kita akan coba tes untuk apakah bisa ini untuk perekaman gesture atau dia nggak bisa ya lumayan mantep ya jadi segini saja kita untuk ngetesannya ini sangat worth untuk dibeli untuk kalian yang pengen coba-coba bermain drone ya sangat mudah dikendalikan dan juga nggak ribet ya dan ini sangat stabil juga menurut saya ya oke terima kasih sobat youtube telah menonton video resu channel dan jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung di channel saya dan share dan like juga jika kalian suka agar saya tambah semangat lagi untuk mereview drone-drone murah dan baru kualitas lainnya ya seperti ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati